KURAFAT Ini adalah waswasah Untuk menyesatkan manusia Biasanya berlaku pada orang-orang yang sedikit ilmu agama Contoh tadi Gampang sekali menyebarkan isu Tentang Al-Quran Saya masih simpan nih SMSnya, siapa tahu nanti Bapak Ibu juga Mendapatkan ini lewat broadcast Saya mohon ini jangan disebarkan Karena kita ikut menanggung Dursanya, karena ini termasuk dosa besar Tapi orang yang menyebarkan ini Sudah saya beritahu dan beliau sudah Tauran istifat Jika huruf A Sama dengan 1, B sama dengan 2 C sama dengan 3 dan seterusnya Maka P tambah R tambah A tambah B tambah O Tambah W tambah O Prabowo adalah 16 Plus 18 plus 1 Plus 2 plus 15 plus 23 plus 15 sama dengan 90 Yang uniknya Indonesia Kalau kita hitung juga sama 90 Cocok katanya Indonesia Kalau dihitung-hitung 90 juga Berarti sama-sama 90 Cocok Coba kalau kita cek surat Kalau ini saya gak masalah Cocok, gak cocok Terserah lah Tapi menurut saya sih cocok Coba kalau kita cek surat Di Al-Quran Yang ke-90 surat apa La uqusimu bihadhal balad Al-balad Negeri Indonesia Makin pas lagi deh katanya Coba hitung J-O-K-O-W-I Jokowi 10 plus 15 Plus 11 Plus 15 Plus 23 Plus 9 Sebenarnya 83 Coba surat 83 Al-Mutafifin Orang yang cu Ini fitnah Bagaimana kita tahu Jokowi curang? Saya bukan pendukung Jokowi Tapi saya gak mau Uang fitnah orang Ini bukan hak kita Tidak boleh kita Ini namanya Bukan negatif Conten lagi Ini udah Black Conten Yang melakukannya Apakah pendukung Prabowo Apakah disuruh sama Prabowo Enggak juga Saya gak berani Su'uzan kepada Prabowo Tidak berani juga Su'uzan kepada Jokowi Ini urusan mereka Soal mereka curang atau enggak Allahu'a'lam Allah yang menghata Kita hanya menilai Lalu kita membaca Lalu kita bertanya Kepada para ulama Mana yang mereka dukung Banyak ulama mendukung ini Dan banyak ulama mendukung Segala macam Tapi kalau udah pakai-pakai Al-Quran Ini saya harus menyampaikan Bukan soal kampanye Tapi wajib Supaya kita tidak menyebarkan Kesesatan ini kepada yang lain Walaupun tanpa mengurangi Dukungan Saya kepada Prabowo Tapi tidak Tidak boleh ini Disebarkan Gak boleh Kalau mau dukung Pakai cara lain saja Gak usah gini-ginian Ini rendahan Gak ilmiah banget Artinya Ini gak boleh pakai Al-Quran Fitnah terhadap Al-Quran Siapa yang berdusta Tapi kalau Al-Quran Banyak kan ayat Kalau dibacakan Al-Quran Mereka tertawa Mereka berpaling Mereka sombong Mereka main-main Mereka Ini gak boleh Atas nama Al-Quran Ini namanya Kurofat Menyesatkan Dulu juga pernah Coba buka surat At-Tobah Sudah pernah saya sampaikan Tentang Ayat berapa ya Surat At-Tobah surat keberapa? Surat keberapa? Sembilan Jus berapa? Jus berapa? Jus 11 Oke Coba lihat Surat At-Tobah Ayat 109 Itu Jus 11 Surat 9 Ayat 109 Dapat? Atau gak ada? Ada kan? Surat 9 Ayat 109 Jus berapa? Kalau yang ayat itu Jus 11 ya? 9 911 Istilah apa itu? 911 911 Apa 911? Kejadian apa? Kejadian WTC WTC atau BTC? WTC WTC disitu WTC Cenah Cenah Namanya juga Kurafat kan? Cenah Flight yang menabrakkan dirinya Ke gedung WTC itu Nomor flightnya itu adalah 109 Kejadian Kejadiannya 911 911 911 Kode apa? Tanggal dan bulan Tanggal berapa? Bulan Nah coba kemudian cek Jus 11 Surat 9 Nomor flight Ayat 109 Saya bacakan Apakah Orang yang membangun Bangunannya atas dasar taqwa Dari Allah dan Ridho Lebih baik Ataukah orang yang membuat Bangunan di atas Jurang Yang kemudian Jurang yang runtuh Kemudian dia runtuh Bersama jurang itu Maka jahannam Bangunan Yang runtuh Kedalam jurang Ayat berapa? 109 Oh berarti Al-Quran itu hebat Sudah memprediksi Kejadian 1000 tahun kemudian Yaitu Kehancuran WTC Ini terjadi Pada tahun 2001 kan ya? 2001 dulu Pas awal-awal kejadian WTC itu Tersebar dimana-mana Berarti Al-Quran memang Mu'jizat Subhanallah Masya Allah Kurafat Cenah Bilawakol Jarenek Gak ada itu Terus katanya Jalan yang di dekat WTC itu Yang di New York City itu Namanya Jodhar Coba lihat ayatnya Ana syafa Juru finhar Juru finhar Katanya Jalan Jodhar Ini aneh Ini sumber Paling aneh nih Juru finhar Katanya Jalan Jodhar Pasti cenggak ada Jalan Jodhar disana Artinya apa? Itu sama saja Kita mengakui Bahwa Al-Quran Mengajarkan Terorisme Sehingga Al-Quran itu disebut Kitab teroris Terorisme Ini fitnah Terhadap Al-Quran Karena gak punya ilmu Kejadian Gempa di Padang Kemudian Apa? Kejadian Gunung Melapi Kejadian tsunami Segala macam Lihat surat Jam berapa kejadian itu Tanggal berapa kejadian itu Lihat suratnya Oh ternyata benar Ini semuanya Cara belajar Al-Quran Paling aneh di muka bumi Itu ya gitu Orang dulu Para sahabat Belajar Al-Quran Gak kayak gitu Datang ke Rasulullah Ya Rasulullah Apa makna ayat ini Ya Rasulullah Apa makna ayat itu Gak disimpulkan sendiri-sendiri Dengan tanggal Dan segala macam Ini semuanya khurafat Siapa yang membisikkan ini? Syaitan Supaya manusia itu Tidak lagi memahami Al-Quran Tapi memahami yang aneh-aneh Khurafat Terus ada Syaitan datang kepada Seorang anak kecil Dalam mimpinya Dikasih satu batu Kemudian Diwaswasah Batu ini ajaib Kalau kamu berikan kepada air Airnya akan Bisa menyembuhkan penyakit Kemudian Diwaswasah kepada banyak orang Akhirnya semuanya percaya Jadilah dia Ponarisuat kan ya? Lebih mahal dari Pokarisuat Oh Semuanya datang Cari ponarisuat Beri saya ponarisuat Ini semuanya khurafat Gak ada itu Waswasah Allah tidak pernah Menyebutkan Di dalam Al-Quran Atau di dalam hadis Tentang hal-hal yang kayak gini Ini khurafat Jangan percaya Yang kayak gini-gini Sama dengan di Lahu selatan In hiya illa asma'ul Sammaitu nga antum Wa aba'ukum Nyi roh kirul itu Siapa yang kasih nama? Coba cari ayatnya ada? Hadis? Tidak ada Yang ada di surat Najmi Itu adalah nama Yang kalian beri Atau nenek moyang kalian yang memberinya Gak ada Senang banget Dia dikasih nama bagus Atau ada Kerbau dikasih nama? Kiai Selamat Kalau saya gak mau Disebut Kiai Selamat Walaupun Namanya bagus Kiai itu Membuat ilmu ya? Selamat Membuat keberkahan Berilmu dan membuat keberkahan Ini khurafat Kemudian Kalau dia jalan Pas hari satu surat Orang-orang pada Ngambil kotorannya Bawa pulang ke rumah Taruh depan rumah Di lap-lap depan rumahnya Biar berkah rumahnya Terus juga nanti Kalau Dia makan Kemudian rebutan makan bekas dia Karena dia gak habis Mau makan lumput Ini semuanya Khurafat Dari mana munculnya? Dari kebodohan Oleh siapa? Oleh Syaitan Harulajim Makanya Salah satu Salah satu yang paling bahaya Dari syaitan itu Khurafat Termasuk Kalau terjadi gerhana Ibu-ibu yang hamil itu Harus Ngempat di kolong Meja Supaya anaknya gak Belang-belang Kayak zebra Terus Kalau Apa? Jangan tanam cabai Di depan rumah Nanti rumahnya panas Jangan tanam asem Di depan rumah Nanti rumahnya asem Saya pas anak pertama saya lahir Mau placentanya kan Karena gak diterima di bidan Bidan gak ngurus placenta Kita bawa pulang Sini di hari-hari Setelah dibersihin Mau saya Tanam Eh katanya Kasih kunyit Kasih bawang Kasih gula Kasih tepung Kasih pulpen Kasih uang Kasih buku Ini semuanya itu apa? Saya tanya Kenapa yang suka sih gini? Biar kalau kunyit itu Dia biar Apa? Sedap Gula Biar dia manis Tepung Biar dia putih Apa lagi? Uang Biar dia kaya Pulpen dan buku Biar dia pintar Semuanya saya Saya buang semuanya Nah tanam aja Betele-tele Kata orang Apa? Sumatera Masukin Selesai Oh pada Kita mah berusaha Fanatik-fanatik Dengan agama Kata mereka Ya kalau yang fanatik Dengan tradisi Lebih baik saya fanatik Kepada Al-Quranan Hadis Daripada fanatik Kepada Menak-menak Enggak ada itu Dalam Al-Quran Akhirnya saya tanam Terus katanya Di atasnya kasih lampu Supaya apa? Anaknya bisa cepat melihatkan ya Untungnya waktu itu Yang lahir bareng Itu anak saya Dengan anak tetangga Cuma hari-hari Anak tetangga itu Dikasih lampu Hari-hari anak saya Enggak dikasih lampu Pas digini-giniin Anak saya lebih cepat lihat Daripada dia Yang dikasih lampu Ah bohong Berarti Khurafat Ini banyak sekali Terus kalau ada orang meninggal Kita harus Apa? Ngolong Untuk apa? Untuk apa ngolong? Tradisi saja Tradisi Kalau sekedar tradisi Kalau yang bukan dalam ritual itu Tidak masalah Tapi kalau udah jadi khurafat Keyakinan Kalau enggak itu Enggak sah Ini salah Enggak kayak gitu Ayat dan hadisnya Seandainya itu benar Maka setiap hari Kita akan melihat Di masjid haram Orang ngolong Kan di masjid haram Assalatu ala amwati Arhamkumullah Enter dulu Ngolong dulu Ngolong Semua yang tawaf Ngolong Ini semuanya Khurafat Kenapa? Karena tidak mengerti Al-Quran dan hadis